Kita kali ini adalah pasangan yang sempat putus udah lama, jadi mantan nih. Dan katanya sekarang udah balikan lagi. Tapi bener iya apa enggaknya? Kita langsung sambut ini dia, Widi dan Ona. Jadi, jadi, jadi. Eh, ini bukan acara gosik. Tolong dong, ya. Pacaran, bener. Enggak, maksudnya kan kita mengungkap fakta, ya kan? Enggak usah kesitu dulu, ini proyekan terakhir, Widi kesini juga ngobrol soal proyekan lo. Iya, iya. Iya, iya. IDM. Oh, kemasa kini kan sekinian. Kita nyanyi juga terus... DJ. Jadi konsepnya duo elektronik, Kali ikon pop. Cuman vokalnya bener-beneran gitu loh. Kayak mandeson beneran. Tapi gini, cinta Laura. Ya, bukan cinta Laura. Emang adanya betul di situ ya? Oh, sorry, sorry, sorry. Tidaknya suka kulipot. Ini konti musiknya seperti apa jadinya? IDM campur dengan vokal asli? IDM ke mainstream-an. Komen stream-an, oke jadi? Jadi apa nam? Ya pokoknya itu IDM, kita elektronik lah. Soalnya musiknya masih ongoing, kita kayak belum selesai. Dan kayak ke-BM-annya banyak gitu loh. Tapi elektronik gitu, bener-beneran tetep elektronik. Oke, itu masih jalan proyeknya, tapi terlepas dari proyeknya beneran balikan. Itu beri tanya gini dia. Oh gitu, lempar-lemparan ini. Onet kenapa sih Onet malu ya? Bukan malu. Terus kenapa? Gak enak aja ngomongan. Ini gemet ya Onet ya? Apa? Gue gak apa-apa kan? Enggak emang coba Widi jawab. Ini memang dulu pernah jadian, terus putus. Ya dulu, makanya kita balik lagi karena... Dulu pernah punya history bareng kan? Terus di musik bareng udah dari dulu udah kena lama. Terus kita udah berapa tahun yang lalu sih bertemannya? Udah lima tahun yang lalu lah. Terus selama lima tahun itu gak pernah ngobrol. Pas ketemu Onet keluar dari Kilimi kan? Akhirnya Onet bilang, Wih, kita bikin sesuatu yuk. Itu pas kita akhirnya ngobrol. Setelah lima tahun gak ngobrol. Jadi selama Kilimi Fiera manggung, dia tuh gak pernah mau ketemu gue Jack. Sama sekali. Sama sekali. Gue harus sana diem tadi ujung. Kenapa? Harus terpisah berapa sekian meter gitu ya? Gue gak tau kenapa. Wow. Oh my god, OMG, hello. Sampai akhirnya lu keluar dari Kilimi. Gue udah keluar dari Kilimi. Baru dia? Peres. Kok Per? Karena gini, gue, kita bertiga, aku, Raka, gitaris Fiera Tell sama Onet, tuh sebenernya sahabatan dulu jaman Kilimi. Terus akhirnya kita jadian tuh, yaudah. Terus lepas karena aku ada Fiera sama Raka nih akhirnya. Nah Raka sama Onet kan sahabatan dari dulu. Terus mereka, Onet selalu ke rumah Raka. Aku kan personilnya Raka juga kan satu band. Jadi mau gak mau ketemu dia. Tapi gak pernah ngobrol. Terus gue tanya, lu kok gak pernah ketemu gue sih kalau mau? Emang gak mau aja gue ketemu. Oke. Jadi akhirnya bikin sesuatu. Tadi bingung mau ngeband, atau mau apa. Tapi akhirnya kita mau jauh dari Fiera, jauh dari Kilimi juga. Akhirnya kita mau bikin sesuatu yang beda aja. Jadi proyek sih memang sebagai sama musisi ini bekerja sama, atau memang ada hubungan asmar di dalamnya? Gak apa-apa jujur aja, kita belak-belakangan aja disini. Takutnya menjadi gosip malah bahaya. Sahabat. Semoga proyeknya amin, sukses. Amin. Semoga proyeknya amin, sukses. Amin. Semoga proyeknya amin, sukses. Amin. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Nah, untuk mengetes kesompakan kalian kalau udah lama bersahabat, katakan hal begitu ya. Iya. Malah ini kita akan memberikan beberapa pertanyaan, harus dijawab dengan cepat dan bersamaan. Kalian harus jawab dengan cepat dan bersamaan. Misalkan. Paling jago gue. Tentok ya, harus bareng ya. Tiga tambah tiga. Enam. Ini juga harus cepat. Oh, tapi kan. Sukses. lacki, gak near? sese, nggak? Iya,ẫn Kalau 2 2. 2, iya, sample, samples. jó Essentially過 10, nothing. isla happen Wah bahasa inggrisnya norak nih orang nih. Hah hah hahaha Misalnya lagi? 萬2 7 tambah 7 4 what Meanwhile Oke ini pertanyaan beneran Yang udah lanjut mana Oh mau langsung Mau yang langsung-langsung aja Apa gambar tato kesukaan Widi Mikrofon Nah kan gak jawab juga kan Kenapa emosi bau tadi ya Tenang, tenang, tenang Mikrofon kok Widi gak jawab Gue bilang gak ada tadi Kenapa lu bisa bilang itu mikrofon Gue bikin tato bareng dulu Lanjut ya Siapa bilang nyokap gue Nggak dia ke Bali Yoga di Bali Yoga di Bali Oke 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 Kita skip ya Apa warna kesukaan dari Widi Satu dua tiga Tunggu Ya bisa Widi lu bisa jawab gak dia tanya Kan dia yang jawab Barang 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 Abis Widi nyebut nama aku Ya ya lu harus jawab sendiri juga Oke siap lagi ya Sudah mengerti nama Widi nih Tolong ya Tolong focus Apa tempat nongkrong kesukaan Onat di mana Kasah 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 Oh iya Oh iya Itu yang nama aku cerita adi Kamu tahu kemisirnya Bang Ash Ya Ya Sudah 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 Oh kurang paham Satu Dua Tiga Metal Apa sih Apa ya Metal menurut metal Kenapa Kau metal sih Abis gue terakhir ya Kalau dipanggap Lu juga dulu apa Lu kan imo Bahkan gue sekarang metal disco Apa metal Munarman Munarman Ternyata Setelah mereka berpisah selama bertahun-tahun Kita berhasil menyatukan mereka disini Dalam sebuah acara Sini dong Iya Mereka ini satu bapak lain sendal Oke next Apa lagu favorit Dari Widdy Wah susah pak Gue juga gak tahu Gak tahu Lu nanya juga bener lu Lu orang gak bisa nanya Lu orang gak bisa nanya Lu orang gak bawa emosi Lu nanya kedua nih Sini ganti gue nanya Jawab Apa makanan kesukaan Onan Satu dua tiga Jawab Gak tahu Gak tahu Onan Gue gak tahu Ada berapa jumlah Tato Widdy Satu dua tiga Wah bapak Tujuh enam Tujuh lima Tuk enam Gak tahu Tujuh enam Tujuh lima Tujuh enam Berapa Nat Empat enam Cangkup Empat puluh enam Aku hitung dulu Masih ada waktu gak Oke kita hitung sama-sama ya Gak boleh Oke Kalau pernah gue bilang Tengah-tengah Tengah nih Eh jangan Jangan Tengah Onan Kayaknya Wah gila Banyak juga ya Sembilan Kayaknya Sembilan Onan Wah Berarti lu kurang tahu Dalam-dalam Kamu dalam api Syabos Gue nyok-nyok Nanti kita balik lagi Tetap di turn right show Kita liat ya Asli apa palsu Coba Asli apa palsu Lepas Asli apa palsu